ya dan ini udah tak pasang hidrolik dan sekarang kita bisa hidrolikin coy mamamia lezatos suspensi ini memang dijamin Joss nih wuih wuih sambil oleng-oleng coy yo pempernya nanti kita turunin uh wah bajigur nabrak Anu siliwangi wah suwe lupa tapi kalau ada pelan malahan gelombang-gelombang nih eh Tuhan Ya Menteri nggak nabrak ya Cya eh sebodoh amat lah wah ini Pemandangannya itu lho sebelah kanan kitanya loh waduh waduh mantepol ya nih Joss joss Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo coy ketemu lagi bersama saya Mas Erda Oke jadi pada video kali ini kita bakalan melanjutkan lagi untuk konten car storynya coy Oke jadi pada video kali ini kita bakalan muat cabai ya bukan bakalan muat tapi udah dimuat ini dan kita bakalan menuju ke yang tempat waktu itu yang jalannya itu yang bergelombang itu ya dimana ya saya lupa itu nama lokasinya ya pokoknya nanti kita ngikutin GPS aja ya dan sekarang kita ini lagi ada di Wonogiri masih di kota aku belum 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 keluar kota ya cuya dan ini sekarang ini 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 lipomnya tadi mesinnya enggak mau nyala enggak tahu kenapa dan udah tak betulin sekarang udah menyala kembali ya cuya Alhamdulillah dan sekarang kita langsung berangkat aja ya ini headnya masih tak tunggitin belum tak semula in ya waduh Ayo kita masuk dulu coy wendian masuk eh eh Nah wes kita sudah masuk dan kita kembalikan lagi headnya oke ini headnya otomatis ya jadi Oh canggih senangnya lipom car story itu memang canggih aja oke dan sekarang kita langsung coba jalan aja kita masuk ke kabinnya dulu coy dan kita langsung coba jalan handbrake dan cukup laliman eh weh the endbrake waraknya tokno bajikurnang ya kita ini ceritanya tadi abis mengisi bengsin toh terus mesinnya tiba-tiba emogok lengnya poiloh bajikur nah ini belok ke kanan aja ya yuk man Oke dan sekarang Alhamdulillah mesinnya sudah bisa menyala kembali ya tadi cuman ada yang kendor sedikit mesinnya ya dan enggak kencengin tuh langsung bisa di starter itu ya Oh mantep tenang memang enggak tahu yo kita gas menuju kemana ya lupa loh nama itunya nama kampungnya apa enggak ada namanya kalau enggak salah itu ya kalau enggak salah di GPS nya waktu itu tuh enggak ada namanya ya eh kita belok ke kiri weh nah ini kita belok kesini dulu ya karena kalau lewat jalur itu kita melawan benar-benar ya enggak boleh ya cuy ya yuk nah terus nih pemkar story tampil beda ya dari sebelumnya waduh karena abis di cutting ya cuy ya jadi lebih mantul ini ngode-ngode jadi kacanya lebih bersih ya cuy ya kalau dibuang stiker-stikernya lebih enak dilihat kalau menurutku ya cuy ya soalnya kalau banyak kacanya stikernya itu mengganggu pemandiangan juga sih ya jadi susah mengendalikan albumnya yang ngeliat jalannya itu enggak luas coy waduh mbak amandel ngelet ngelet wah jan pancen josenan yang enak dikak neneng buri belak ya Cya nih kita bawa full lombok ya kita ini bawa lombok nung tibanya full banget coy oke di sini kayaknya kita langsung skip aja ya langsung sampai di tujuannya coy nah oke coy ini dia jalan yang aku maksud tadi toh yang jalannya itu setengah apa yuk separuh asfal separuh lemah gitu ya coy nah ini nih nih lho jalannya wudhu-udhu jalannya masih tanah gini ya ini kok kayaknya sungguh meragukan ya Mending pempernya tak naikin aja ya kan kan tadi kan udah itu tau udah udah apa itu namanya udah bisa hidrolik ya dan ini udah tak pasang hidrolik dan sekarang kita bisa hidrolikin coy mamamia lezatos ya kita lanjutkan lagi perjalanannya uh enak bis lewat wudhu nganteng mental mentul ya Nah kan kalau bempernya dinaikin gini kan aman gitu loh ya jadinya enggak takut remok bempernya walaupun bemper sigra murahan gini loh dan bemper yang mahal tuh kan kayak bemper ya bemper apante gitu kan mahal gitu ya ini rencananya saya mau nabung mau ganti bemper apante ya Jawa doain aja terkumpul terus kita nanti bakalan pasang bemper avante ya cuy ya Oke kita lanjutkan lagi perjalanannya uh dalannya memang mantep tenang ini ya ini rutenya saya ambil dari Semarang menuju Cirebon ya jadi ini masih di Pulau Jawa ya cuy ya bukan di Sumatera ya cuy ya wane hal tembarang nengke nih waduh aduh nah ini pemandangannya memang joss banget ya ini saya pakai OBB masih sama seperti yang lama ya masih pakai OBB dari bangsa dewa coy nah ini loh kan masih aspal lagi ini kita ketemu aspal lagi nanti kita bakalan ketemu tanah lagi loh ya oke yuk mantap wudhu dalani nanjak-nanjak ini seru itu ya tapi sayang kok kejalannya kayak gini loh kayak kotak-kotak gini Aduh busit ya gini banget sih ya cuy ya Nah ini hutan-hutan gini loh cuy uh keren-keren keren mantu ketenannya pemandangannya loh terlihat dari depan kali ya biar lebih mantul gitu suspensi ini memang dijamin joss nih wuih wuih sambil oleng-oleng coy yo pempernya nanti kita turunin uh wah bajigur nabrak Anu Siliwangi wah suai lupa aduh aduh untuk ngora demok ya untuk buset orang iso asupat tuh melenyok ya Oh tuh tuh ngebut banget tuh yang di belakang tuh sabernya mah weh nubruk bokong ku orang kacek lu yuk kita gas lagi kamera interior aja lah ya cuy ya dan anak-anak nabrak hal temen emgum kemarin yuk nah ini jalannya kinclong banget ya waduh-waduh pakai skincare apa ini ini sebenarnya aduh-waduh yuk kita gas enak budiman berang coy sini saya pakai mod apk speed traffic ya jadi trafiknya itu bisa ngebut gitu ya walaupun jalannya kayak gini ya waduh-waduh masih tetap ngebut aja itu trafficnya karena memang sebenarnya kalau dibikin ngebut suspensinya itu enggak begitu ngerunjel ngerunjel aja jadi mulus perasaanku Nah tuh jadi mulus coy tapi kalau pelan malahan gelombang-gelombang ih aduh-aduh kan yang penting nggak nabrak aja eh bodoh amat lah wah ini pemandangannya itu loh sebelah kanan kita nih loh waduh-waduh mantepol ya ini josh 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 obb-nya memang enggak ada ubat nih ibarat penyakit enggak ada ubatnya ini yo di depan kita ada siliwangi tuh mental mentul yang suspen simu kurang diganti wimas aduh-aduh di depannya lagi ada beko tuh ada konten renangkut beko cuy nah kita nanti bakalan berhenti di di mana ya nanti ya waduh-waduh ini nanti belok ke kanan aja ya Nes lihat aja nanti lah ya kita berhenti di mana coy karena ini pemandangannya memang panceng josh nani coy eh ngerimeh berdadak weh yo kita Sw menombelo S tak terobos bela no mamam weh yo kita gas terus Nah kita berhenti di depan rumah itu loh ya tuh kan ada kayak rumah apa apa itu ya Oh kita berhenti di itu aja tuh yang tempat pakan-makan itu loh apa namanya yang siput kayak gitu dulu ya Nah kita berhenti di sini aja coy awes wewe waduh remake loh long banget coy nah oke kita sampai disini dulu aja ya cuya dan kita nanti bakalan antar cabainya enggak tahu dimana ini nanti enggak nggak bakal terkem kali ya oke saya rasa videonya cukup sampai di sini dulu ya dan kita ini nganter ke kemana ini otek dilon gunung GPS itu loh enggak ada itunya coy apa namanya enggak ada nama C nama kotanya gitu loh jadikan bingung gitu loh ya Oke kita nganter di sini aja cerita nengun ya Oke terima kasih yang sudah mau menonton sampai habis dan jangan lupa tinggalkan like dan subscribe juga like aja channelnya bingung deh oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh